Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel yanputra maaf untuk kemarin-kemarin ya saya lama gak upload video lor soalnya banyak kejadian-kejadian unik ya ini tangan udah agak baiknya ya kemarin pas kena gerinda itu sampai putih kelihatan lor saya kaget kirain tulang ternyata bukannya itu bikin apa telunjuk saya kayak gini terus lor apa gak bisa dibengkokin kalau sekarang udah mendingan jadi kita bisa bikin tutorial lagi dan disini saya mau bikin kabin ya kabin kanter ini untuk ukuran satu banding 12 atau satu banding sepuluhnya saya lupa dan oke tanpa basa-basi saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe dan jangan lupa di nyalain ya lonceng notifikasinya biar nanti gak ketinggalan saat saya upload video terbaru dan kita langsung aja ke videonya cikidaw selamat menikmati oke yang pertama kita bikin garis dulu ya dari malnya ini kalau ada yang bikin cara malnya soalnya kalau mau bikin saya udah kasih ya sketch hanya tinggal kalian bikin aja kalau untuk ukurannya nyesuaikan aja ya nyesuaikan apa kemauan kalian mau bikin yang besar atau kecil cek aja kalau mau apa namanya sketchnya di Instagram atau di story YouTube saya udah ada mau kantor mau setuju oke kita garis dulu lor oke swelling oke 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 ini udah kegambar Tinggal kita potong aja Sorry ya kalau kurang terang Soalnya ini pakai pot slot Oke lor Saya menggunakan ini Cutter ya potongnya Biar lebih cepat Tapi kalau untuk bagian dalam ya Saya pakai gergaji ukir Biar sempurna Oke lor Kalau udah seperti ini ya Tinggal kalian potong Pakai gergaji ukir Sebenernya kalau pakai cutter Memang sih bisa Dan juga Lebih cepat Tapi agak susah sih Di Apa yang belok-belok Kayak gininya ya Jadi saya sarankan Pakai gergaji ukir aja lor Biar lebih rapi Oke kita langsung potong aja subung jawab Next kalau udah kepotong tinggal kalian amplas-amplas aja ya oke tinggal kalian bikin dua ya kayak gini kita next aja Oke lor ini udah kepotongnya dua tinggal kita bikin bagian depan atas belakang sama bawahnya ya Oke kita bikin sketch-nya dulu ya saya next aja gelur Oke lor Sorry ya saya next kurang lebih seperti ini lor untuk gambar malanya ya untuk panjangnya ini saya pakai 16 cm ya 16 cm panjang untuk tingginya 7 cm tinggal dilubangin aja lor dan untuk stop lampu ya untuk atasnya kurang lebih 3,5 ke sampingnya 3,5 lor jadi sama-sama ya persegi dulu nanti tinggal kalian garis kayak gini melengkung lalu kalian potong simpel kan Oh ya ya saya lupa lor kalau ada yang tanya ukuran pipanya berapa ini lor 1,3 ya oke saya lanjut lagi ya melubangin ini saya next saja oke lor ini udah kepotong ya kurang lebih seperti ini tinggal kita lem lem aja telur kita langsung lem aja Oh ya ini saya mau kasih tahu ya sorry mungkin ini videonya harus bikin paret-paret ya ini mungkin part 1 cuman sampai bikin yang atasnya doang ya soalnya banyak habis saya belum beli lagi nanti lanjut lagi kalau udah dibeli bahannya lagi ya oke Oke jadi Maaf ya kalau nggak langsung jadi kita Langsung lem aja ini saya bikin buat situ ya yang kemarin saya review remote-nya ini juga mau model yang ini nih ini gagal soalnya capek lho kalau dari triplek ngedempulnya harus tebal-tebal jadi saya nyerah kalau mau lanjutin yang ini jadi saya bikin lagi aja sekalian bikin tutorial ya ketawa ada yang mau bikin model skannya juga oke kita tunggu agak kering dulu ya sorry kalau ngeblur ngeblur kurang pencahayaan udah nampakkan oke tinggal kita bikin atasannya sama ini mau atas mau belakang ke apa menama panjangnya 16 cm ya tinggal kalian ngukur panjang kedepannya dan ini juga ke atasnya kalau aku atas kalian kasih jarak sekitar 1 cm setengah lor ini kasih gak harus ketutup ya nanti buat namanya buat nanti jungkat cungkit ya kuncinya nah nanti tunggu aja ya video part 2 nya soalnya pipa pipisnya tinggal segini lor ini hingga cukup jadi kita bikin part 2 nya aja ya jadi mohon maaf dulu ya kalau kurang apa kurang lengkap tutorialnya enggak sekalian jadi jadi maaf banget lor ya gue gitulah kalau kekurangan bahannya oh ya kalau kalian mau tanya-tanya langsung DM aja ya ke IG atau lewat WhatsApp juga boleh kayak Bang Erick itu sering tanya-tanya sama saya jadi jangan sungkan-sungkan ya kalau ada yang mau nanya kalau mau nomor WA juga cari aja di Instagram kalau nggak punya Instagram di story YouTube saya ya kalau gak salah apa kalau gak salah saya udah upload nomor WA saya tinggal klien apa namanya follow aja di follow kalau jadinya dicatat aja ya Oke kita potong dulu ya saya next Oke lor ini saya udah potong ya untuk bagian atapnya untuk ukuran kalau saya sih ini untuk lebar ya lebar ini kesini kedepannya ini 10 cm dan untuk panjangnya atau lebar sama ya sama yang depan 16 cm Oke kita langsung lem aja lor selamat menikmati oke kurang lebih seperti ini lor ya ini masih awalan sih jadi kelihatannya kurang gimana ya kurang bagus ya tapi ini juga nanti soalnya mau dilapisi triplex ya biar nanti bisa dibentuk lekukan-lekukannya kalau kayak gini doang sih kayak apa ya gimana ya lihatnya nanti kayak gini kan ini ada lekukan-lekukannya jadi lebih rapi nah kalau udah kayak gini seperti pakai PVC dulu ya itu lebih enak kalau soal ngedempul kan kalau ini full triplex ya jadi kalau bagian dalam itu ngedempul itu susah banget lor kalau ini kan nanti saya lapisi bagian luarnya aja ya jadi kalau dalam gak usah didempul soalnya udah halus tinggal nanti bagian luarnya aja dan ini maaf ya lor untuk video kali ini sampai sini aja soalnya karena banyak habis nanti kita lanjut lagi kalau udah ada banyak doain aja cepet ya biar bisa panama bisa cepet jadi dan itu juga shipping saya rencana sih mau bikin kursi ya kursi sama dashboard biar cepet jadi shippingnya juga nanti bisa tes trip lagi Oh ya kemarin itu video ngabur ya Sorry kalau kurang jelas soalnya itu dari IG ya dari live streaming nggak jelas dan itu terjatuhnya sangat keren sekali lor olehnya terlalu parah dan terima kasih ya untuk kalian yang selalu support saya dan selalu stand by channel saya semoga sehat selalu lor dan selalu dilancarkan rezekinya ya dan saya ingatkan lagi untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe Oke thank you yang udah select comment dan subscribe nya lor dan yang mau tanya-tanya bisa langsung DM ya ke Instagram atau saya kayak Bang Erik dan yang lainnya Oh ya yang dulu-dulu pernah ngechat ke saya yang tanya-tanya kalau saya agak bales-bales itu soalnya HP saya habis diriset lor jadi saya lupa nama-namanya jadi tolong ya cat lagi kasih nama gitu sayangnya lupa cuman Bang Erik aja yang ngasih tahu lagi soalnya saya HP udah tiga kali lor diriset Hai tuh gara-gara memori penuh terus lor jadi ya kayak gitulah ya jadi saya mohon maaf ya jadi kalau ada yang enggak kebales DMnya karena pesa habis diriset jadi saya ingatkan lagi lor untuk nge-DM saya lagi dan kasih tahu ya namanya siapa nanti saya ditambahkan ke kontak Oke thank you dan nentikan ya part 2 nya untuk melanjutkan bikin KB nya oke oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yo belum keren kalau belum gini